KJA dan kolam KJA dan kolam KJA dan kolam Di samping harganya yang terjangkau Dan kebutuhan untuk ikan bawal ini Sudah menyebar sampai Bukan hanya di Kalimantan Selatan Tapi seluruh Kalimantan Dan kita sudah sekarang saat ini Sudah bisa mengirim barang Atau mengekspor ke antar pulau Bisa ke Kaltim, Kalteng, dan Kalbar Kalau 6 bulan itu Satu keramba isi 2000 Itu bisa dapat sekitar 600 kilo Per ekornya 3 oan Sekilonya bisa dapat 3 ekor Kalau kendala itu Tiap tahun pasti ada Biasa cuaca Cuaca mempengaruhi Yang kedua kondisi air Kondisi lebih kualitas air Di saat air kekurangan oksigen Ikan pasti ngambang Kalaunya kelamaan Berakibat bisa mati Solusinya kita kasih kompa biasa Cuma untuk saat ini Ada keterbatasan Kompanya Dengan sebanyak keramba Yang sampai 120 buah Maksimal satu kompa itu Bisa untuk pengairan Paling 6 buah Sampai 10 buah 10 buah keramba KJA Sedangkan kerambahnya kan 120 Artinya kan kita memerlukan Sekitar 10 sampai 12 Kompanya Sedangkan kita Untuk Asetnya cuma Mungkin sekitar 2 sampai 3 Itu kekurangannya biasa Kami dari kelompok pokdakan Selalu dibimbing dan dibina Oleh Penyuluh Ibu Khairunisa Beliau suka datang ke tempat Biasa Mantau perkembangan Biasa mengukur kualitas air Tanya-tanya Bagaimana perkembangan ikan Bagaimana penjualan Ada kendala apa enggak Biasa kalau ada kendala Dibantu dari dinas biasa Pada penyuluh perikanan Kota Banjir Masin Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas penyelahan Dan program Program-program yang selama ini Kepada petani Kepdakan khususnya Kepdakan Berapat usaha Bina Sukses Kepdakan khususnya